Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel-channel company di tangan saya ini ada HP Samsung A31 5G untuk serinya A31 5G seperti ini untuk kondisinya adalah lupa pola bisa juga untuk lupa password atau pin ataupun sandi layar itu sama saja namun intinya adalah kode keamanan lupa dan disini akan kita hapus dengan tanpa menggunakan komputer kita hanya perlu masuk ke mode recovery untuk melakukan hard reset atau menghapus pola daripada Samsung A31 5G ini karena beberapa kali salah memasukkan pola hingga disuruh menunggu selama 30 detik untuk bisa masukkan pola kembali Oke kita akan coba masuk ke mode recovery pertama kita mematikan terlebih dahulu yang tidak bisa karena harus masukkan pola ketika harus akan mematikan Oke kita akan coba cara alternatif dengan cara menekan tombol volume bawah dan juga power secara bersamaan tekan terus selama kira-kira 5 detik sampai HP kot dalam kondisi restart HP dalam kondisi layar hidup ya dalam saat mencet kemudian langsung pindah menekan tombol volume atas dan juga power tetap tekan kira-kira 2 detik kemudian lepas dan tekan tombol volume atas sampai muncul mode recovery seperti ini kemudian kalian bisa mengarahkan ke wipe data atau faktor rest menggunakan tombol volume bawah dan memilih Oke atau konfirmasi menggunakan tombol power kemudian pilih reset ke setelan pabrik dan untuk catatan semua data yang ada di internal HP ini akan terhapus semuanya tanpa terkecuali jadi jika kalian ingin melakukan cara ini sebaiknya anda pikir-pikir terlebih dahulu oke setelah itu kita tinggal reboot sistem kemudian tunggu di logo Samsung cukup lama kira-kira 5-10 menit dan di video ini sudah saya percepat untuk mempersingkat durasi waktu dan bagi sobat semuanya yang menonton video saya ini jangan lupa untuk menekan tombol like subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tetap dapat notifikasi video terbaru seputar trik dan juga perbaikan HP dari channel channel company oke sudah muncul memulai Android yang berarti akan dilanjutkan memuncul selamat datang seperti ini kita tinggal pilih mulai kemudian cintang pilih berikut disini kita bisa pilih lewati jika bisa dilewati dan jika tidak bisa dilewati itu artinya biasanya harus masukkan akun Google yang pernah tertaut di HP ini dan jika kalian ingat kalian harus memasukkan akun Google yang pernah tertaut sebelumnya namun jika lupa kalian harus membypassnya untuk tutorial Bypass FRP Samsung A31 5G kalian bisa simak di tutorial-tutorial yang beredar di YouTube sangat banyak namun kasusnya sepertinya di HP ini tidak nyangkut di FRP ataupun akun Google itu saja mungkin cara membaippass acara menghapus pola ataupun pin atau password atau sandi intinya adalah keamanan di HP Samsung A31 5G terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih